Bu, bisa dijelaskan aksi nunjuk orasai hari ini tentang apa? Kami karena orasi hari ini tanggal 19 kami terakhir masih kerja, tanggal 20 kan libur. Tanggal 21 kami masuk kembali kerja, disitu kami tidak dikasih masuk lagi. Terus tanggal 22 langsung kami orasi, langsung dikasih kami surat PHK. Jadi berawal dari sana kami tidak terima karena belum ada untuk kami peripati dengan perusahaan, langsung kami memperhatikan setiap. Persoalan yang disampaikan perusahaan apa? Kenapa langsung dipecat PHK setiap? Masalahnya kami tidak mencapai hasil kinerja kami di dalam perusahaan. Padahal saya tahu kami, kami bekerja sesuai dengan kemampuan kami. Jadi sejauh ini tanggapan dari pihak perusahaan seperti apa? Kami fail dari perusahaan tetap di PHK oleh yang perusahaan. Jadi orang ibu bekerja ini sudah berapa tahun di sini? Ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang lebih. Ini semua di PT mana, bu? Kerja? Di pecat sesara tidak hormat. Ya di perusahaan mana, bu? PT Sari Makmur Tunggal Mandiri. PT Sari Makmur. Jadi tuntutannya ke disenakir ini seperti apa, bu? Kami menuntut arah kami sesuai dengan undang-undang pemerintahan dan saat ini. Poin-poinnya apa saja? Poin-poin tuntutan? Untuk tuntutan selaku ibu ini tidak terkenung adalah sebagai dari orasi kan begitu. Jadi bagaimana ketentuan peraturan? Karena kebetulan itu saat ini masalah umpah pun, orang ibu ini hak normatik itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Jadi kebetulan kita pun, ibu ini adalah masuk ke lembuadah kita, ke lembuadah NDA. Dari aspirasi rakyat bersama guru untuk keadilan. Jadi untuk saat ini kita sikapi biar sangat prihatin dari pihak perusahaan, memilih hak yang tidak mempunyai satu dasar hukum. Karena kan pertama, bagi kita di dalam hal menganalisa tersebut, ibu-ibu ini adalah sebagai aset suatu yang saya rasa, tapi secara pemutusan atau PHK tersebut, saya rasa mereka itu terlalu arogan. Nah kenapa? Ibu-ibu ini saat ini menuntut pertama masalah di dalam hal PHK tersebut, kedua masalah sekarang menuntut ketika perusahaan tersebut harus memperhentikan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, dan ketentuan undang-undang ketenangan kerjaan, mereka menuntut uang pesangan. Sebagaimana ketentuan? Jadi mengingat pihak pemerintah atau presiden juga sudah instruksikan, saat pendidikan ke-19 ini tidak akan bisa masuk ke PHK. Sementara di dalam hal yang sangat juga tidak-tidak tersebut, ada penting maat terlalu-terlaluan gitu. Nah, orang ibu ini diberantikan berapa? 119 orang. 119 orang. Itu sama sekali tidak dapat pesangan? Tidak. Bukan ada di depakannya, dari pihak pemerintah itu, jadi orang ibu ini takutnya pertama, pihak pemerintah itu membuat namanya uang pesangan. Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan atau katakan ketentuan undang-undang mana undang-undang. Jadi mereka ibu-ibu ini mengadukan masing-masing kepada pemerintah ketenangan kerjaan. Kan gitu. Nah, jadi untuk saat ini, tidak dari perusahaan itu memang ada mengatakan untuk menyelesaikan masalah ya, tapi tidak sesuai. Tidak sesuai yang diharapkan. Mengajukan yang namanya permohonan kepada pihak pemerintah untuk melaksanakan sebagian mana memediasikan. Iya, iya. Betul-betul. Nah, dan ketentuannya menentu lah 3 hal. Uang pesangan, uang pesa, kan gitu. Nah, tentang yang mana dengan prosedur yang namanya memberhentikan sebagai karyawan. Seperti yang ditarangkan ibu ini. Ibu ini adalah termasuk yang satu perjuangan. Jadi harapan kita juga kepada rekan-rekan media ini untuk membawa aspirasi ini bagaimana mereka ini saat ini yang tertinggal sejarah hak lain. Karena goji mereka pun kurang ya. Berarti yang tuntutannya sekarang ke disenakir ini menjembatannya antara perusahaan dengan karyawan-karyawan yang 100 orang yang di pihak ke tadi ya. Yang ini ada berapa? Kalau kami yang hadir di sini hanya 78 orang tapi semuanya 119 orang. Tapi kami yang berjuang saat ini hanya 78 orang. Berarti ada 3 poin tadi yang disampaikannya. Yang pertama, masalah jam gaji. Gaji PHK setihak. Yang kedua, pesangan. Yang ketiga, baru uang jasa pulih reka selama bekerja. Atau uang pisah, kan 3 poin. Oke. Ini yang baru ditunjuk mereka ini. Oke. Ibu dengan Ibu siapa, Ibu? Saya Sarta Uli Gultom. Sarta Uli Gultom. Sarta Uli Gultom. Sarta Uli Gultom. Terima kasih.